Sosok Kartini menjadi panutan kaum perempuan di Indonesia Nah, di Lombok Timur juga terdapat sosok Kartini yang tentu saja bisa menjadi panutan bagi perempuan yang menggilai cabang olahraga sepak bola Saat ini belum ada pesepak bola putra yang memperkuat timnas Indonesia Hal ini menandakan jika prestasi kaum Adam Lombok Timur di cabur tersebut masih seret Namun, Lombok Timur justru menunjukkan tajinya melalui seorang pesepak bola putri Inilah Bayi Amiatun Solehah, pesepak bola putri 29 tahun asal Loyo, Kecamatan Sigur yang memperkuat Indonesia di ajang kualifikasi Olimpiade dan SEA Games 2019 Filipina Mami juga menjadi pesepak bola dan pefutsal profesional di mana pada Liga 1 Putri musim lalu yang memperkuat PS Tira Persikabu Putri dan berkontribusi membawa tim tersebut melaju ke Partai Funcak Ia pun sempat memperkuat tim futsal profesional pada Women Pro Futsal League Keberhasilan Bayi Amiatun Solehah sebagai pesepak bola putri profesional NTB pertama yang bermain di timnas Indonesia tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi Lombok Timur Selain bermain sepak bola, Ami juga menyumbangkan sejumlah prestasi bagi daerah lewat beberapa cabang olahraga sebelum namanya naik lewat capor terpopuler di dunia ini Suksesnya Bayi Amiatun Solehah sebagai pesepak bola putri berhasil merubah wajah sepak bola putri di NTB khususnya Lombok Timur Kini telah terbentuk tim sepak bola putri Lombok Timur bernama Pakarengel yang tentu saja siap untuk melahirkan pesepak bola putri berbakat penerus Bayi Amiatun Solehah Prestasi Ami sebagai pemain berlabel tim nasional dari daerah yang tidak memiliki tradisi sepak bola yang kuat tentu membuatnya pantas menyandang predikat sebagai Kartini dari Lombok Timur Terima kasih telah menonton!